Dinar Kendi optimis menang terhadap Nikita Mirzani dalam tanding Adu Tinju mendatang. Nikita Mirzani dan Dinar Kendi, keduanya diakindakan bertemu setelah tidak mau lagi beradu bacot. Baik Nikita Mirzani maupun Dinar Kendi, antusias Adu Tinju pada 12 Juni 2022 mendatang. Keyakinan Dinar Kendi bisa mengungguli Nikita Mirzani itu terlihat ketika menyapa fansnya. Dinar Kendi berusaha menenangkan pendukungnya yang khawatir dengan hasil Adu Tinju besok dengan Nikita Mirzani. Apalagi Dinar Kendi dinilai tidak sebanding berhadapan dengan sosok Nikita Mirzani. Dinar Kendi mengungkapkan tekadnya untuk menang saat membalas komentar salah seorang netizen di media sosialnya. Melalui Instagram story-nya, kekasih Rido Ilahi ini menuturkan bahwa dirinya akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Rintinju. Tak mau kalah dengan sang DJ. Nikita Mirzani mengatakan bahwa Dinar Kendi bukan lawan yang sepadan. Terlebih, dikatakannya ia sudah melakukan persiapan yang begitu matang. Dari sebelum pertandingan ini, ada persiapan. Dari juga dulu memang hobi olahraga boxing. Gara-gara ada pertandingan ini, jadi boxingnya setiap hari. Kalau kalah soalnya malu, jadi harus menang. Kata Nikita Mirzani dilansir dari kompas.com pada 13 Mei 2022. Kalau Dinar Kendi sebenarnya lawan kurang sepadan. Tapi tidak apa-apa, ini adalah contoh saja. Siapa tahu, nanti setelah ini, kalau ada lagi yang mau, ya boleh di ring. Ucap Nikita Mirzani. Janda tiga anak ini lantos mengungkapkan alasannya mau bertanding tinju dengan Dinar Kendi di atas ring. Pengen tahu saja kapasitas saya kalau ribut tinju di atas ring. Itu seberapa parah, kalau sosial media kan kalian sudah ngerti. Dalam jumpa persnya, Nikita Mirzani mengatakan ronde pertama kamu udah KO. Namun, Dinar Kendi pun tersenyum mendengar pernyataan Nikita Mirzani. Ia pun tak mau berandai-andai bisa mengalahkan lawannya atau tidak. Kata Dinar Kendi, saya tidak mau adu bacot di sini. Karena kita mau tanding, buktikan saja di atas ring. Demikian, dari INN Indonesia. Sukses for you all and see you on top.